Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah akbar, udah lama ya kita nggak ngobrol-ngobrol bareng Gimana nih bar kabarnya bar? Alhamdulillah baik dong Kalau kamu sendiri gimana? Aku alhamdulillah baik dan sehat walafiat Oh iya buat teman-teman yang ada di rumah atau di luar sana Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT selalu Oh iya tetap patuhi protokol kesehatan ya teman-teman Karena kita masih di masa pandemi nih teman-teman Bener banget Dan juga diprediksi nih di akhir tahun angka covid bakal naik nih Waduh kalau angka covid naik sekolah daring lagi dong kita Banyak tugas lagi dong Belum ntar tugas yang dari rumah Aduh makin banyak tugas makin banyak kerjaan Belum ntar tugas dari rumah dan sekolah yang berdempetan deadline-nya Aduh itu bikin kita keteteran ya kadang-kadang Dan ini pasti ngebuka peluang buat para penjoki tugas Untuk menawarkan jasa mereka Bener gak sih? Bener banget Aduh dan kita mungkin yang lagi kepepet deadline untuk tugas Akhirnya juga pakai yang namanya Joki Tugas Bener banget Eh Bar tapi sebelum itu Joki Tugas sendiri tuh buat kamu apa sih? Menurutku nih ya Joki Tugas Kita membayar orang untuk mengerjakan tugas kita Oh gitu menurut kamu Iya Kalau menurut kamu Joki Tugas adalah Menyelah jasa seseorang untuk mengerjakan tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita Dari guru kita Dan menurut aku Joki Tugas tuh membawa dampak negatif doang Gak ada dampak positifnya Karena kita kan udah Kalau kita udah ngejoki tugas Kita pasti menyalahkan tanggung jawab kita Dan gak ada dampak positifnya Iya gak sih? Gak juga Emang gak ada? Ada dong Ada dampak positifnya Ada dong Apa tuh? Nih ya Kalau aku nih ya Yang anaknya aktif banget Di organisasi-organisasi Yang setiap pulang sekolah itu ada rapat Berarti kerjanya sekolah rapat sera-sera ya Sekolah rapat, sekolah rapat Abis pulang sekolah biasanya ada rapat Terus ngerjain broker-broker yang lain lah Dan akhirnya keteteran banget nih Sibuk banget ya kamu Sibuk banget Dan akhirnya pakai yang namanya Joki Tugas Berarti secara gak langsung kamu nih Kilas ya Pakai jasa Joki Tugas Karena udah mepet diet line dan keteteran Sama yang lainnya Aduh kasihan banget Terus-terus Dan pas pakai itu Menemukan sisi positif lah Dampak positifnya Joki Tugas Iya dong Apa itu? Yang pertama sudah jelas Instant Yang kedua gak capek mikir Yang ketiga ini nih yang paling penting Apa itu? Ngumpulin tugas sesuai diet line Wah eh bener sih Karena kalau kadang tuh ya Ada beberapa guru yang Kita gak ngumpulin sesuai diet line Itu bakal dikurangin gak sih nilainya Nah itu mungkin nge-pressure kita buat Milih jalan yang salah Memakai Joki Tugas Jalan cepet jalan instan itu Joki Tugas Eh tapi ini bukan berarti Aku setuju ya Kalau pakai Joki Tugas Karena Joki Tugas tuh banyak banget loh guys Banyak banget loh bar Dampak negatifnya Emang ada? Ada dong Mau tau gak? Mau dong Oke pertama Bikin kita males Terus Kedua Bikin kita Itu gak paham materi Ketiga Buang-buang duit Iya gak sih? Dan gak worth it banget Karena ketika kita bisa membelanjakan uang kita Untuk hal-hal yang lebih berguna Maka kita bikin Buat menyelewengkan tanggung jawab Yaitu dengan cara nge-joki tugas kita Terus yang keempat Banyak banget sih Iya dong banyak banget Empak dan peng negatifnya Yang keempat Ini yang paling penting Aduh Penurunan kualitas diri Maksudnya gimana itu? Jadi penurunan kualitas diri yang aku maksud disini adalah Ketika kita Udah nge-joki tugas kita Secara gak langsung kita gak nge-review materi ulang Karena tugas adalah Reviewan materi dari guru Untuk mengasah seberapa paham tugas kita Dalam materi ini Iya kan? Dan menurut aku Joki Tugas juga Gak aku saranin ke kalian-kalian Yang mungkin bakal nge-joki tugas kalian Karena itu Banyak banget Dampak negatif Jangka panjang Dah Terus yang penurunan kualitas diri ini Ketika kamu udah gak paham sama materi Kamu juga gak bakal bisa mengikuti materi-materi selanjutnya Iya sih Dan berakhir Kamu gak bakal bisa ngerjain yang nama PTS dan PHS Itu kan sayang banget Kalau nilai raportnya kalian tiba-tiba anjlog Cuma gara-gara gak ngerjain tugas Eh gak joki tugas Aduh Dan dapat aku ambil kesimpulan Dari perbincangan kita kali ini Yaitu bahwa Setiap hal pastilah memiliki sisi negatif dan positif yang masing-masing Sama halnya dengan menjoki tugas Ada sisi negatif dan sisi positif Tapi Aku tetep gak nyaranin Karena aku yakin Kalian semua pasti bisa mengerjakan hal itu Pasti bisa Mungkin kalian bisa Dengan memanage waktu Dan membuat jadwal-jadwal Atau mungkin mengerjakan tugas kalian Setelah diberikan tugas oleh guru kalian Nah Abar Sebagai Alumi Alumi Bahasanya Cielah Alumi Ada gak saran buat kita-kita nih para milenial Oke Nih ya buat temen-temen mungkin yang mau kepikiran nih Buat pakai yang namanya joki tugas Aku saranin gak usah deh Ya itu tadi karena Banyak sisi negatifnya ketimbang sisi positifnya gitu sih Bener Berarti saran kamu aja Kamu yang udah lu aja gak nyaranin loh temen-temen Iya gak nyaranin Mungkin kalian bisa mulai mengatur jadwal Dan Meminicu waktu lagi Meminicu waktu lagi Bener bang So aku rasa kita udah cukup lama ya Berbincang-bincang di segmen kali ini Gak kerasa banget Akbar Iya gak kerasa banget nih Terima kasih loh Dan buat temen-temen Mohon maaf apabila kita ada salah kata Saya Syahla Taliyata ya Saya Akbar Budi Pamungkas Sampai jumpa di segmen kita selanjutnya Yang gak kalah menarik dan milenial banget Nun Walpualami wa maya surun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Bye 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 selamat menikmati